Perusakan alat musik ukulele oleh anggota Satpol PP Kota Pontianak yang diunggah ke media sosial dan viral mendapat kritikan dari masyarakat. Wali Kota Pontianak bertindak cepat menegur bawahannya, serta akan mengganti alat musik ukulele pengamen yang dipatakan. Inilah cuplikan video oknum anggota Satpol PP Kota Pontianak yang viral di media sosial. Terlihat salah seorang oknum anggota Satpol PP Kota Pontianak mematahkan empat alat musik ukulele dan mendapatkan kritikan pedas dari para netizen. Wali Kota Pontianak Edirusti Kamtono meminta maaf kepada masyarakat Kota Pontianak dan akan mengganti ukulele yang dipatahkan tersebut. Menyikapi viralnya berita pengurusakan ukulele oleh oknum Satpol PP Kota Pontianak. Saya sebagai Wali Kota Pontianak mengucapkan permoran maaf dan akan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum tersebut. Dan sebagai pecinta musik, saya turut prihatin dengan kejadian ini. Oleh sebab itu, saya akan mengganti alat musik tersebut dan akan mengundang para pengamen Kota Pontianak untuk kita bersama-sama menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Secara terpisah video tersebut mendapatkan sorotan dari para musisi Kota Pontianak, mereka menilai tindakan dari oknum anggota Satpol PP Kota Pontianak terlalu arogan. Seharusnya mereka tidak membuat video tersebut, apalagi diunggah ke media sosial. Secara saya pribadi, yang saya lihat itu videonya, yang saya lihat kalau visualnya itu Satpol PP itu terlalu arogan. Jadi yang saya lihat gesturnya itu, seolah-olah pengamen jalanan itu yang memakai ukulele itu jadi lawan buat mereka. Nah, jadi lawan buat mereka maksudnya dari cara mereka mematahkan itu, seolah-olah mereka itu gagah bahwa yang pengamen jalanan itu kalah dengan, udah kalah gitu ya, udah kalah dengan mereka Satpol PP tadi. Sebetulnya jangan seperti itu. Nah, dan saya harap pun kalau ada memang kepengen gitu, menertibkan mereka, janganlah dibikin video. Video yang sampai sekarang kan kita lihat udah tersebar, menjadi viral lah ya. Ya, silah sekarang kan menjadi viral lah. Jadi saya sih sangat, apa, saya sangat prihatin lah gitu kan. Di dalam hati nurani saya ada merasa kasihan juga ya kan dengan mereka-mereka yang pengamen jalanan tadi kan, yang memakai ukulele dan sedangkan mereka siapa gitu kan. Kalau mereka, silahnya mereka ditertipkan dengan cara yang halus pun mereka, saya yakin mereka tidak melawan. Heru menambahkan, pemerintah juga harus bisa membuat kebijakan yang tepat, agar pengamen jalanan ini tidak bisa di sembarang tempat melakukan aktivitasnya. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, Ainews, melaporkan.